Shalom adik-adik Wah bahagia ya Hari ini kita mau denger firman Tuhan Tetap bersyukur ya Meskipun kita belum ibadah di gereja Nah hari ini Kak Tirsa mau cerita tentang apa ya Kak Tirsa tanya dulu Siapa disini? Yang suka bohong Boongin mama atau popo Atau siapa? Siapa yuk? Nah Kak Tirsa punya cerita Pada zaman dulu Waktu zamannya Rasul Petrus Para jemaat itu mereka suka berbagi Yang kaya membantu yang miskin Bahkan ketika mereka jual rumah atau jual tanah Mereka serahkan uangnya kepada Rasul Untuk dibagi-bagikan kepada yang tidak mampu Tapi ada cerita Suatu ketika Suatu ketika ada seorang bapak dan ibu Bapak ini bernama Ananias Dan istrinya bernama Safira Suatu ketika Suatu ketika mereka menjual tanah mereka Kemudian Kemudian mereka memberikan kepada Rasul Rasul Petrus tanya Pertama tanya sama-sama bapak Bapak Ananias Eh Bapak Ananias Apakah betul sekian harganya Kamu menjual tanah itu? Bapak Ananias menjawab Iya betul Tetapi Rasul Petrus berkata Mengapa hatimu dikuasai iblis? Kamu gak berbohong sama saya Tetapi kamu sedang membohongi Tuhan Wah Seketika itu juga Bapak Ananias Langsung terbaring Mati adik-adik Kemudian orang-orang Mengurusi jenasa Bapak Ananias Tidak lama kemudian Sang istri dari Bapak Ananias Siapa tadi namanya? Ibu Safira Datang Kemudian tanya Rasul Petrus Apa betul Kamu menjual tanahmu Dengan harga sekian? Ibu Safira menjawab Iya betul Rasul Petrus Apa yang dikatakan Rasul Petrus? Mengapa kalian berdua Bersepakat Untuk membohongi Tuhan? Nah Ibu Safira Tidak mengerti Bahwa Bapak Ananias Sudah meninggal Ternyata mereka berdua Berbohong Bersepakat Untuk berbohong Apa yang terjadi Adik-adik? Ibu Safira Juga meninggal Dan akhirnya Dikuburkan Bersama dengan Bapak Ananias Di sampingnya Nah Apa firman Tuhan Pagi hari ini? Di dalam Matius 5 Ayat yang ke-37 Mengatakan Jika ya Hendaklah Kamu katakan ya Jika tidak Hendaklah Kamu katakan tidak Apa yang Lebih Daripada itu Berasal Dari si jahat Apa maksudnya? Kita enggak boleh Suka bohong Kita harus Jujur Kalau ditanyain Misalnya Papanya Atau mamanya Tadi Sekolah Minggunya Pinter enggak? Terus Adik jawab Pinter Padahal Lari sana Lari sini Jalan sana Jalan sini Itu namanya Berbohong Kalau ditanya Siapa di sini Yang suka sayur Semua angkat tangan Padahal Mau pilih-pilih Ini enggak mau Ini mau Itu enggak boleh Harus Jujur Nah firman Tuhan Pagi hari ini Mengajarkan kita Untuk Hidup Jujur Enggak boleh Suka Bohong Kalau bohong itu No-no Tetot Oke Amin firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sari kata Tuhan Yesus memberkati Sari kata Sari kata